Oke, next kita ke fraktur klavikula Nah, untuk fraktur klavikula Jadi kan fraktur klavikula ini juga Fraktur yang paling sering keluar di soal ukuran PPD Jadi ini klavikula ada dua, kiri dan kanan Nah, biasanya di soal ukuran PPD Itu khas, pasien datang dan keluhan Jadi pada bagian bahu setelah jatuh Nah, ini biasanya kalau kita lihat gambarannya Jadi, fraktur klavikula itu bakal dibagi menjadi tiga bagian Sesuai panjangnya Ini kalau saya gambarkan panjang dari fraktur klavikula kayak gini Dia dibagi menjadi tiga Jadi ada yang frakturnya itu di sepertiga proksimal Ada yang di sepertiga distal Ada yang di sepertiga media Ada yang di sepertiga distal Jadi dibagi menjadi tiga gitu Yang paling sering mengalami patah adalah yang sepertiga media Dan di tengah Nah, kenapa? Karena di sepertiga media ini Di sini ditempeli oleh muskulus sternocleidomastoid Atau SCM Sperno-cleidomastoid Jadi nanti sebagian ini Dari proksimal sampai ke media Itu akan ditempeli oleh muskulus SCM Sedangkan yang sisanya itu enggak Jadi kalian bayangin Bagian sepertiga proksimal dan juga bagian medialnya Itu bakal tertarik ke atas Kalau misalnya patah ya Sedangkan bagian bawah Bagian distalnya itu akan tertarik ke bawah Sehingga bagian ini yang menjadi rentan untuk patah Karena dia enggak ada pegangan Kemudian nanti gambaran khasnya Pada saat pasien itu datang Dengan tuluhan fraktur klavikula Biasanya ini bagian tulangnya Nah, ini kan di bagian media Bagian tulangnya ada yang menonjol Tertarik ke atas Kenapa dia tertarik ke atas? Karena ada ini tadi Muskulus sternocleidomastoidnya Dia tertarik ke atas Sedangkan bagian distalnya Dia akan turun ke bawah Karena adanya gravitasi Gravitasi dari beban si lengannya Itu nanti gambarannya Nah, sekarang Yang paling sering keluar di bukan PPD Untuk fraktur klavikula Itu adalah tata laksananya Jadi teman-teman harus tahu Tata laksananya bagaimana Untuk fraktur Semua jenis fraktur Itu sebenarnya tata laksananya terbaiknya Jadi operasi Bisa ORIF ORIF itu berarti Open Reduction Internal Fixation Difiksasi dari dalam Atau ORIF Open Reduction External Fixation Jadi dia difiksasi dari luar Itu yang paling baik Tapi misalnya nih Ada juga beberapa Terapi atau tindakan Yang tidak perlu dioperasi Misalnya bisa menggunakan Splint Atau Gips Atau misalnya pada Kasian fraktur klavikula Kita bisa menggunakan Arm sling Atau figure of eight Ini arm sling Ini figure of eight Jadi kalau ditanya Tata laksana awal Kalau kita dapat pasien Fraktur klavikula Dikasih apa? Boleh arm sling Boleh figure of eight Mana yang lebih stabil? Lebih stabil ya pasti Yang ini ya Yang figure of eight Karena dia Apa namanya Tertarik dua-duanya Kiri dan kanan Itu yang paling bagus Tapi biasanya jarang sih Kalau langsung luarin dua Langsung sama figure of eight Pasti cuma salah satu Ini tata laksana awalnya Tata laksana definitifnya Tetap ini ya ORIF ataupun ORIF Kapan kita harus Mengedukasi si pasien Bahwa Bapak ini benar-benar Harus dioperasi Jadi ada indikasi absolutnya Pertama Apabila frakturnya Itu dia fraktur terbuka Jadi benar-benar kelihatan tulangnya Tulangnya keluar Mencuat gitu ya Dia enggak mau dioperasi Nah kita harus edukasi Biar dia mau Terus yang kedua Apabila kena arteri Dan venasupavia Di sini kan ada arteri Dan venasupavia Kalau itu robek kan Berarti pergerakannya hebat Yang kedua ada Floating shoulder Jadi Apa namanya Bahunya itu kelihatan banget Ngambangnya Selain dari tiga ini Dia termasuk Kedalam indikasi relatif Boleh enggak misalnya Dibiarin aja Boleh Kalau apa Kalau misalnya Fraktur claviculanya itu Yang incomplete Jadi dia enggak Cuma retak dia saja Itu masih boleh Nah Tapi misalnya nih Kalau kita udah ngasih tau Ke si pasien bahwa Bapak ini harus dioperasi Tapi si pasiennya enggak mau Nah tetap Pasiennya itu Kita kasih terapi Terapinya bisa berupa Armsling juga Atau Fibre of egg Jadi Armsling sama Fibre of egg Selain bisa menjadi Tata laksana awal Dia juga bisa menjadi Tata laksana akhir Apabila si pasien Menolak untuk dioperasi Tapi ada syaratnya Yang pertama Misalnya nih Ini misalnya Claviculanya Kalau misalnya Ini saya bagi tiga lagi Sepertiga Proksimal Media Distal Kalau misalnya Dia patahnya itu Di Sepertiga Proksimal Atau Di Sepertiga Media Dan dia Tidak ada Pergeseran Tidak ada Pergeseran Berarti kita boleh Menggunakan Yang namanya Armsling Boleh kita pakai Armsling Tapi kalau Misalnya nih Misalnya dia Di Sepertiga Proksimal Atau Di sepertiga Media Dengan adanya Pergeseran Atau Displacement Atau Misalnya Patahnya Di sepertiga Distal Itu Tidak boleh Kita pakai Armsling Kita pakai Yang Figure of egg Yang lebih Bagus Yang lebih Tertahan Jadi itu Kalau misalnya Pasien yang menolak Untuk dioperasi Misalnya disoal Apa tata Yang akan Anda kasih Tergantung Dari Garis patahnya Di mana Ditentukan dulu Jadi sepertiga Mana Kemudian Tentukan Apakah ada Displacement Atau enggak Itu Tata Laksana Dari Si Faktor Klasikula Oke Selanjutnya Oke Sebelum kita lanjut Ke Diagnosis Faktor Ada yang Mau ditanyakan Dulu Untuk Faktor Faktor Tadi Kalau belum ada Kalau nanti Kalau ada Boleh di Cet Boleh juga Rise hand Boleh Ngomong langsung Enggak apa-apa Kalau belum ada Kita lanjutkan dulu Oke Jadi untuk Keseluruhan Diagnosis Faktor Itu Prinsipnya Yang pertama Adalah Kita Menggunakan Pemiksaan Visinya Menggunakan Apa? Menggunakan Loop Feel And Movement Jadi Di Inspeksi Kemudian Dipalpasi Kemudian Digerakan Digerakan Ini untuk Mengetahui Range Range Of Movement Itu Untuk Diagnosisnya Nah Kapan Kita bisa Diagnosis Si pasien Ini yang Benar-benar Telat Oh Ini Benar Ini Sudah Pasti Fraktur Gak Mungkin Gak Apabila Kalau hasil Inspeksi Kita Itu Kita Temukan Adanya Deformitas Deformitas Fraktur Itu Ada Yang pertama Displacement Ada Pergeseran Kemudian Yang kedua Ada Anulasi Jadi Misalnya Kakinya Muter Ke belakang Misalnya Nah Itu Sudah Jelas Banget Dia Ada Fraktur Yang kedua Ada Rotasi Angulasi Itu Membentuk Sudut Angulasi Itu Membentuk Sudut Jadi Dia Bengkok Bisa Huruf X Bisa Huruf O Bisa Kayak Gini Bisa Kakinya Kayak Gini Bisa Kakinya Kedalam X Atau Bisa Rotasi Kalau Rotasi Yang Saya Dijikan Tadi Kakinya Muter Kebelakang Misalnya Atau Misalnya Ada Shortening Ada Pemendekan Jadi Misalnya Tungkai Kiri Sama Tungkai Kanan Itu Beda Panjang Nah Itu Hampir Telak Itu Pasti Ke Fraktur Kemudian Kalau Dari Palpasinya Apa Yang Bakal Telak Kita Temukan Bahwa Ini Benar Fraktur Ada Trepitasi Ada Nyeri Sumbu Nyeri Sumbu Itu Nyeri Pada Bagian Yang Kita Curgi Pemenisan Penunjang Untuk Fraktur Itu Adalah Ex Photopolis Tergantung Region Region Apa Yang Kita Pakai Jadi Prinsip Untuk Foto Ronsen Pada Kasus Fraktur Minimal Kalian Harus Fotonya Dua Virus Atau Dua Gambar Ada Gambaran AP Antroposorial Dan Gambaran Lateral Kemudian Fotonya Itu Melebatkan Dua Sendi Jadi Sendi Di Proksimal Dan Sendi Distalnya Itu Harus Terfoto Kemudian Yang Lebih Baik Lagi Itu Adalah True Lamps Jadi Ekstremitas Yang Sehat Pun Difoto Kalau Injury Sama Occasion Ini Jarang Kalau Occasion Berarti Dua Moment Kita Foto Kemudian Untuk Inspeksi Nanti Kita Pastikan Dengan Memukur Panjang Tukai Dengan Menggunakan Length Dan Juga True Length Jadi Kalau Apparent Length Ini Kita Nilai Panjang Dari Situng Kain Dilihat Dari Tampilan Awalnya Dari Luarnya Makanya Namanya Apprent Dan Ini Dinilai Dari Mulai Umbilicus Sampai Sampai Malay Sampai Medial Kalau Yang True Length Ini Berarti Panjang Sebenarnya Kita Hitung Dari Sias Sampai Malayus Medial Itu Kalau True Length Nah Nah Sekarang Kita Prinsip 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 Tata Laksana Faktor Jadi Kalau Kalian Mau Dimanapun Ketemu Kasus Faktor Patologis Atau Non Patologis Prinsipnya Adalah 4R Apa Itu 4R Yang pertama Recognizing Jadi Dikenali dulu Ini Beneran Faktor Atau Enggak Harus Tahu Dulu Kemudian Kalau Misalnya Kita Udah Tahu Ini Faktor Misalnya Udah Dapat Apa Yang Mesti Kita Lakukan Dilakukan Reduksi Jadi Reduksi Ini Adalah Memposisikan Posisikan Bagian Yang Faktor Se Anatomis Mungkin Se Anatomis Maksudnya Se Anatomis Itu Berarti Kalau Misalnya Tangannya Muter 180 Kita Reduksi Atau Kita Gerakan Perlahan-lahan Sampai Dia Kembali Ke Posisi Awalnya Tapi Ingat Ini Anatomis Mungkin Artinya Kalau Misalnya Dia Enggak Bisa Muter Maksimal Yaudah Enggak Usah Dipaksa Jadi Itu Maksudnya Se Anatomis Mungkin Jangan Dipaksa Kalau Enggak Bisa Terus Baru Dilakukan Terapi Retaining Ini Tahap Terapinya Dilakukan Reposisi Dan Juga Fiksasi Boleh Menggunakan Fiksasi Terbuka Atau Melakukan Fiksasi Terputup Kemudian Ada Rehabilitasi Jadi Ketika Sudah Dioperasi Sudah Diobati Kita Lakukan Rehabilitasi Supaya Pasien Itu Bisa Bergerak Seperti Biasa Lagi Nah Jadi Ini Untuk Banyain Retaining Nanti Ada Reduksi Terputup Ada Reduksi Terbuka Reduksi Terbuka Berarti Operasi Jadi Dibuka Nanti Dipasang Plat Dan Skrup Nanti Bisa Dari Dalam Kalau Dari Luar Berarti Oref Kapan Kita Pilih Oref Kapan Kita Pilih Oref Kalau Misalnya Dia Lukanya Terbuka Dan Misalnya Lukanya Kotor Kita Pilih Yang Oref Supaya Kontaminasinya Tidak Masuk Kedalam Tapi Kalau Lukanya Bersih Tidak Kontaminasi Yaudah Di Oref Kalau Reduksi Tertutup Macem-macem Banyak Ada Gips Misalnya Ada Arms Ling Ada Macem-macem Jadi Yang Tidak Melibatkan Operasi Itu Berarti Reduksi Tertutup Dan Reduksi Tertutup Dipakai Apabila Frakturnya Tidak Parah Misalnya Frakturnya Incomplete Incomplete Dan Tidak Ada Pegesera Misalnya Fraktur Pada Anak Itu Tidak Apa Karena Tulangnya Bakal Tubuh Terus Atau Frakturnya Yang Stabil Tidak Ada Pegesera Selain Dari Itu Berarti Dia Pake Yang Reduksi Terbuka Nah Kemudian Kalau Misalnya Kita Sudah Operasi Pasien Sudah Kita Operasi Kemudian Kita Rehabilitasi Dia Akan Lewati Beberapa Proses Penyembuhan Jadi Pada Minggu Pertama Terjadi Fraktur Itu Akan Terjadi Hematon Yang Hebat Di Minggu Pertama Setelah Minggu Pertama Lewat Masuk Minggu Kedua Nanti Akan Terbentuk Kalus Nah Kalus Ini Yang Dominan Adalah Osteoblas Tadi Saya Bilang Blas B Dia Membangun Dia Membentuk Tulang Lagi Nah Kemudian Setelah Beberapa Minggu Sudah Satu Sampai Empat Bulan Nanti Akan Terbentuk Kalus Yang Keras Kalau Ini Masih Soft Kalus Kalus Keras Nah Cuman Kalau Kita Kalus Yang Keras Ini Dia Masih Menonjol Gak Rapi Nah Bagian Yang Menonjol Ini Bakal Dirapihin Oleh Siapa Oleh Osteoklas Lewat Fase Remodel Jadi Walaupun Osteoklas Kerjanya Cuman Neuroposin Tapi Dia Punya Fungsi Yang Bagus Sebenarnya Untuk Remodel Nah Nanti Ketika Pasiennya Sudah Menyatu Tulangnya Atau Setelah Berapa Bulan Pasti Pasiennya Kontrol Ketika Pasiennya Kontrol Kita Lihat Pasiennya Tulangnya Apakah Dia Menyatu Menyatu Dengan Sepurna Atau Union Dia Menyatu Tapi Bentuknya Aneh Kita Sebut Sebagai Mal Union Dia Tidak Menyatu Sama Sekali Kita Sebut Sebagai Union Dia Menyatu Tapi Lama Kita Sebut Sebagai Delay Union Biasanya Sekitar 6 Atau 8 Bulan Nanti Pasiennya Kita Minta Untuk Kontrol Kalau Misalnya Sudah Bagus Tulangnya Sudah Seperti Normal Lagi Berarti Dia Union Tapi Misalnya Kalau Pasien Datang Dan Keluhan Dia Udah Dioperasi Udah Bilang Saya Udah Bisa Jalan Tapi Kalau Saya Lihat Tulang Saya Aneh Bentuknya Jadi Tulangnya Aneh Misalnya Tulangnya Bentuknya Angulasi Ada Rotasi Jadi Bentuknya Aneh Ada Deformitas Tapi Dia Udah Bisa Jalan Nah Ketika Kita Runcen Ternyata Bentuknya Seperti Ini Misalnya Ini Kalau Kita Lihat Dia Nyatu Tapi Bentuknya Aneh Ini Yang Kita Sebut Sebagai Mal Union Dia Menyatu Tapi Mal Aneh Ini Gambaran Lateralnya Ini Gambaran Posteriornya Jadi Terlihat Nyatu Sebenarnya Nyatuh Dari Sampingnya Kayak Ini Gambar Nah Selanjutnya Kalau Yang Dia Tidak Menyatu Sama Sekali Kita Sebut Sebagai Non Union Kalau Non Union Berarti Dia Tidak Nyatu Sama Sekali Ini Nah Kalau Teman Teman Lihat Ini Tulangnya Kalau Kita Lihat Ini Masih Ada Tanda Fraktur Ini Pasti Nanti Bisa Digerakan Karena Dia Tidak Nyatu Jadi Kalian Bayangin Aja Kurpen Atau Sedotan Kalian Patahin Atau Bengkokin Dia Bisa Gerak Bagian Bagian Faktur Yang Bisa Bergerak Gerak Ini Terlihat Seperti Sendi Makanya Kita Sebut Sebagai Gambaran Pseudo Arthrosis Khusus Pada Gambaran Non Union Jadi Dia Ada Sendi Arthrosis Tapi Pseudo Sembu Jadi Sebenarnya Itu Bukan Sendi Itu Patahan Tulau Nah Kalau Dile Union Dia Tidak Ada Gambaran Khasnya Paling Biasanya Oh Ini Sudah Terbentuk Kalus Sudah Tapi Dia Penyembuhannya Lebih Lama Jadi Biasanya Paling Sering Pulau Soal Adalah Mal Union Sama Non Union Ini Paling Sering Oke Itu Untuk Komplikasi Komplikasi Dari Penyembuhan Faktur Oke Komplikasi Lain Dari Kasus Faktur Ada Sindroma Kompartemen Jadi Ini Termasuk Kasus Komplikasi Yang Akun Jadi Ketika Pasien Datang Pertama Kali Kita Harus Suriga Kalau Misalnya Faktur Tertutup Ada Darah Yang Menumpuk Bisa Jadi Darah Menumpuk Di Dalam Sehingga Dia Meningkatkan Kompartemen Otot Otot Yang Ada Dalam Sehingga Terjadilah Sengdroma Kompartemen Yang Ditandai Dengan 5P Ada Pain Atau Nyeri Kemudian Peler Pucat Pusles Atau Nadinya Semakin Melemah Parestesi Gangguan Sensorik Sama Paralisis Gangguan Motorik Penyebabnya Bisa Karena Perdarahan Perdarahan Karena Faktur Tertutup Atau Bisa Juga Karena Bidai Jadi Kalau Misalnya Pasang Bidai Terlalu Kekencangan Itu Hati-hati Juga Makanya Biasanya Kita Setelah Pasang Bidai Jangan Lupa Cek Arteri Dorsalis Penis Untuk Tahu Kira-kira Bidai Kita Kekencangan Atau Kalau Misalnya Dia Diakibatkan Oleh Bidai Si Sindroma Kompartumannya Yaudah Berarti Bidainya Kita Lepasin Kita Longgarin Tapi Kalau Misalnya Diakibatkan Oleh Perdarahan Faktur Tertutup Tadi Mau Nggak Mau Kita Lakukan Fasiotomi Jadi Dibuka Fasianya Dibuka Sehingga Darahnya Nanti Bisa Keluar Kalau Tidak Segera Dilaksanakan Maka Jaringan Sekitar Ini Bakal Menjadi Kaku Bakal Terjadi Kontraktor Kita Sebut Sebagai Kontraktor Fogman Isken Jadi Kayak Gini Jadi Fakturnya Itu Akan Menarik Tulang Tulang Otot 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 Bakal Tertarik Oke Itu Untuk Komplikasinya Next Kita Ke Kasus Osteomielitis Nah Kalau Kasus Osteomielitis Ini Berarti Kalau Definisinya Ada Radam Di Mie Mie Berarti Otot Di otot Maupun Di tulangnya Tapi Paling Sering Itu Pasti Di tulangnya Ada Radam Di tulangnya Nah Penyebab Dari Osteomielitis Ini Bisa Karena Direct Osteomielitis Artinya Ada trauma Ada trauma Kemudian Ada bakteri Yang masuk Ke tulang Sehingga Terjadilah Septic Di bagian Tulang Tersebut Atau Bisa Karena Contagius Osteomielitis Kalau Ini Biasanya Ada Beberapa Tulang Atau Gak Usah Tulang Jaringan Otot Di sekitarnya Yang mengalami Infeksi Atau Radam Dan Radam Itu Atau Bakterinya Menyerang Ke tulang Sehingga Terjadi Osteomielitis Atau Bisa Bisa Melewati Sebaran Pembudara Hematogen Jadi Memang Pembudaranya Sudah ada Infeksi Bakteri Kemudian Dia Masuk Ke Dalam Tulang Lokasi Tersering Osteomielitis Adalah Di bagian Metafisis Tadi Yang pertama Kali Saya Jelaskan Kenapa Di bagian Metafisis Itu Paling Sering Mengalami Tumor Mengalami Osteomielitis Karena Di bagian Sini Itu Faskulernya Yang paling Banyak Paling Bagus Menjadi Lokasi Osteomielitis Dan Penyebab Tersering Adalah Staphylococcus Aureus Ini kan Termasuk Kuman Kulit Sebenarnya Kuman Kulit Tapi Dia Bisa Masuk Dalam Selanjutnya Yang teman-teman Harus Tahu Ini Kalau Osteomielitis Itu Paling Sering Gambarannya Gambar Yang Keluar Jadi Gambar Radiologinya Nanti Bisa Menyesuaikan Dari Fasenya Fase Osteomielitis Kita Fase Subakut Dan Fase Kronis Fase Akut Itu adalah Fase Dimana Kejadian Osteomielitis Kurang dari Dua Minggu Nah Yang Namanya Kejadian Tulang Atau Inflamasi Tulang Di Fase Akut Itu Pasti Gambaran Khasnya Reaksi Peri Osteal Dan Penebalan Tulang Itu Mau Tumor Mau Osteomielitis Di Fase Akut Mereka Pasti Memberikan Gambaran Reaksi Peri Osteal Dan Penebalan Cuman Bedanya Kalau Misalnya Di Osteosarkoma Mereka Reaksi Peri Ostealnya Enggak Sembarangan Gambarnya Seperti Matahari Atau Sunburst Jadi Reaksi 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 Kemudian Masuk Ke Fase Sub Akut Fase Sub Akut Ada Yang Bilang Dua Minggu Sampai Dua Bulan Ada Juga Yang Bilang Dua Sampai Enam Minggu Tapi Jangan Bingung Kalau Misalnya Waktunya Beda Kalau Kalian Lihat Sumber Ini Sumber Sumber Ini Sumber Dua Minggu Kalian Lihat Di Gambaran Radiologi Jadi Nanti Kalau Di Fase Sub Akut Itu Ada Gambaran Apses Brody Ketika Dia Sudah Menebal Nanti Ada Bakteri Yang Masuk Bakterinya Masuk Nanti Kedalam Tulang Dan Dia Akan Membentuk Suatu Rongga Dan Dia Akan Terisi Pes Di Sini Jadi Sama Kayak Apses Pada Umumnya Kalau Apses Itu Pasti Ada Ruangannya Ada Pes Sama Kayak Gini Ada Pes Ada Ruangannya Karena Dia Khas Apses Di Tulang Namanya Apses Brody Selanjutnya Masuk Ke Fase Kronis Kalau Fase Kronis Biasanya Sudah Lebih Dari 3 Bulan Atau Bisa Lebih Dari 6 Minggu Sama Kalian Jangan Bingung Dari Waktunya Lihat Dari Gambaran Radiologinya Yang Pertama Gambar Radiologinya Ada Yang Namanya Proaka Jadi Proaka Itu Adalah Suatu Lubang Suatu Lubang Yang Merupakan Lubang Penghubung Antara Bagian Dalam Tulang Dengan Jaringan Sekitarnya Ini Nanti Bakal Ada Nanah Bisa Keluar Bisa Keluar Ke Jaringan Sekitar Bisa Otot Bisa Ke Saraf Ligamen Dan Sebagainya Itu Namanya Keluaka Kemudian Ada Yang Namanya Involucrum Kalau Involucrum Berarti Terbentuknya Tulang Baru Jadi Karena Tulang Ini Sorry Karena Ada Beberapa Bagian Yang Golong Akibat Akses Nanti Kan Akan Ada Kompensasi Tubuh Bikin Tulang Baru Nanti Seolah-olah Gambarnya Tulangnya Akan Lebih Opak Itu Kita Sebut Sebagai Involucrum Cuman Sayangnya Tulang Involucrum Ini Dia Gampang Pecah Gampang Patah Sehingga Biasanya Dia Gampang Rapu Sehingga Pasti Ujung-ujungnya Bakal Terbentuk Tulang Mati Setelah Jadi Involucrum Dia Terbentuk Tulang Mati Tulang Mati Ini Kita Sebut Sebagai Gambaran Sequestrum Jadi Yang Awalnya Dia Opak Dia Akan Menjadi Lebih Lusen Itu Fasenya Jadi Ada Keluaka Involucrum Sama Sequestrum Satu Lagi Yang Teman-teman Harus Ketahui Di Fase Kronis Ada Yang Sinus Traktus Jadi Kalau Teman-teman Masih Ingat Ini Keluaka Keluaka Lubangnya Dari Tulang Menuju Ke Jaringan Sekitar Ke Otot Kemudian Ligamen Nah Ternyata Lubang Ini Dia Membentuk Vistula Membentuk Saluran Dan Salurnya Itu Bisa Tembus Sampai Keluar Kulit Ini Kalau Kita Lihat Ada Nana Yang Keluar Gambaran Ini Kita Sebut Sebagai Gambaran Sinus Traktus Jadi Gambaran Hasil Lubang Dari Tulang Tadi Tembus Sampai Keluar Itu Yang Kita Sebut Khas Pada Fase Kronis Nah Sekarang Kita Kepengobatannya Karena Ini Akibat Dokteri Kita Kasih Antibiotik Cuma Nanti Bedanya Kita Bedakan Dari Usia Si Pasien Kalau Usia Pasien Masih Kecil Kurang Dari 4 Tahun Biasanya Diakibatkan Oleh Hemofilus Hemofilus Dan Gram Negatif Nah Biasanya Yang Dikasih Adalah Golongan Cephalosporin Contohnya Sepuroxin Atau Seprotaksin Pokoknya Yang Hujurnya Safe Safe Itu Berarti Golongan Cephalosporin Kemudian Bisa Juga Dikasih Amoxilin Dengan Asam Plakulana Ini Termasuk Obat Obat Untuk Penemuli Infeksi Bakteri Ini Kalau Kita Singkat Nama Obat Amoxiklas Itu Kalau Usianya Kurang Dari 4 Tahun Gimana Kalau Sudah Lebih Tua Biasanya Dikasih Fuclosacilin Dan Asam Fucida Sama Ini Antibiotik Jadi Semuanya Terapinya Tetap Antibiotik Komplikasinya Hampir Sama Dengan Sindroma Kompartemen Jadi Kalian Bayangin Misalnya Udah Terbentuk Keluarga Nanahnya Ngumpul Di dalam Ruangan Ini Di dalam Kompartemen Pasti Ujungnya Terbentuk Sindroma Kompartemen Akhirnya Jaringan Sekitarnya Seperti Otot Ligamen Itu Bakal Mati Terbentuk Kontraktor Kalau Dia Menghancurkan Otot Namanya Berarti Rhabdomyolysis Kalau Dia Nyerang Sarang Berarti Kerusahaan Sarang Dan Sebagainya Jadi Memang Lirik Dengan Sindroma Kompartemen Cuman Bedanya Ini Karena Bakteri Oke Sebelum Kita lanjut Ada pertanyaan Dulu Nggak Untuk Osteomilitis Karena Itu Memang Sering Keluar Belum Ada Oke Kalau Belum Ada Saya Lanjutkan Ke Fraktur Corpus Humerus Jadi Untuk Fraktur Humerus Teman-teman Harus Tahu Harus Tahu Dulu Bahwa Fraktur Humerus Positinya Diberatui Nah Kalau Frakturnya Diberatui Diberatui